Jadi ini cara mengawasi HP anak dari jarak jauh Jadi untuk saat ini kalau kalian pengguna HP Android Sudah ada di Playstore aplikasi yang namanya Family Link Jadi bagi kalian yang ingin mengawasi aktivitas anak mengetahui lokasinya Kalian bisa langsung saja menggunakan aplikasi di Playstore yang namanya Google Family Link untuk orang tua Jadi HP sebelah kiri ini sebagai pengawasan dari orang tua Dan sebelah kanan juga kalian harus menginstall satu aplikasi Yang namanya Google Family Link untuk anak-anak Jadi kalian tinggal buka Playstore Ketik di sini Family Link Nah yang ini untuk anak-anak HP sebelah kanan ini khusus untuk anak kalian Jadi pada saat kalian men-setting seperti ini Pastikan kalian lagi megang HP anak kalian atau orang yang ingin kalian awasi Jadi install Jadi aplikasi ini dibikin oleh Google Supaya kita bisa mengontrol apa saja aktivitas anak kita Terutama anak yang di bawah umur 13 tahun ke bawah Jadi silahkan masing-masing di install Di sebelah kiri ini untuk orang tua dan sebelah kanan untuk anak-anak Setelah terinstall pastikan di HP ini sudah login akun Google Yang berbeda dengan HP sebelah kiri Karena kalau akun Google nya sama tidak bisa Langkah selainnya Kalian tinggal buka aplikasi ini Family Link Nah sekarang pastikan kalian sama-sama terhubung ke internet Atau menggunakan paket data Kalian lihat intro nya disini Pilih ikon di bawah Lalu pilih mulai Dan sekarang kita tinggal pilih disini akun Google yang ingin kalian gunakan Sebagai pengontrol HP di sebelah kanan ini Misalnya saya pilih yang ini Jadi sekarang kalian tinggal pilih Sekarang itu sebagai apa Jadi karena kita mengisi aplikasi yang untuk orang tua Pilih orang tua disini Terus pilih berikutnya Dan sekarang tinggal kalian baca disini Sebagai pengelola akun keluarga Anda dapat mengelola grup keluarga Membuat akun Google untuk anak-anak Menambah orang tua lain Agar ikut menguasai anak-anak anda Melalui family Link Pilih lanjutkan disini Nah disini Apakah anak anda memiliki akun Google Pilih ya saja Kalau sudah ada akun Google disini Atau sudah terpasang Pilih ya Kalau tidak tinggal bikin baru Sekarang siapkan perangkat anak anda Anda bersama anak anda Akan menyiapkan pengawasan di perangkatnya Pilih berikutnya Yang ada di surat kanan bawah Disini dikasih kode Untuk aktifasi aplikasi family Link Untuk anak ini Kalian buka saja Nah seperti ini Pilih perangkat ini Terus ada pilih akun Googlenya Pastikan cuma terinsal satu akun Google Kalau lebih dari satu itu tidak akan bisa Karena disuruh hapus salah satunya Pilih yang ini Terus kita lihat disini ada beberapa perangkat yang login itu otomatis akan lowout ketika kita mengaktifkan aktifasi dari Pilih link ini Pilih berikutnya yang ada di surat kanan bawah Nah sekarang masukkan kode yang ada di hp orang tua Nah sekarang seperti ini Apakah ini akun yang ingin diawasi? Pilih ya Untuk memastikan bahwa ini adalah kamu Masukkan sandimu Jadi ini keamanan supaya tidak ada yang pura-pura sebagai orang tua terus mengintip aktivitas hp kalian Sekarang tinggal masukkan sandi akun Google Pilih berikutnya disini Nah disini kamu akan menjadi bagian dari keluarga Henry TV di Google Kamu akan mendapatkan akses ke layanan Google digunakan bersama keluarga Pilih gabung Nah sekarang yang dapat dilihat dan dilakukan orang tua Orang tuamu akan dapat menguasai bagian-bagian perangkat ini Perangkat lain yang kamu gunakan untuk login dan akun Googlemu termasuk setelan kontrol Nah disini bisa mengontrol hp anak kemudian aplikasi yang diawasi Jadi setiap kita install aplikasi orang tua akan tahu Kemudian bisa mengetahui lokasi anak kalian ataupun pasangan Kemudian bisa menentukan jadwal pemakaian hp dan disini filter Google Chrome Jadi setiap situs yang kita kunjungi itu akan difilter dan minta izin sama orang tua ketika membuka suatu situs Yang tak dapat dilihat dan dilakukan orang tua Melihat dari jarak jauh apa yang ada di layar kamu Jadi apapun yang kamu buka di hp ini tidak akan tahu Melihat penelusuranmu sebelumnya Jadi melihat riwayat penelusuran Kemudian melihat histori browsing Google Chrome Itu tidak akan bisa dilihat, melihat dan mencetel ulangsa di akun Google Membaca email atau SMS Mendengar percekapan telepon kamu Membuka kunci perangkat Dan menghapus perangkat atau data kamu Itu tidak bisa dilakukan orang tua Disini kita sebagai anak bisa menghentikan pengawasan Tapi saat hp dihentikan pengawasan Dia akan terkunci otomatis disini Jadi itu ada pengamannya Pilih berikutnya yang ada disuruh ke bawah untuk hp anak Kemudian Henry izinkan pengawasan Pilih izinkan Nah disini ada mengaktifkan administrator perangkat Jadi kalau kita aktifkan Otomatis aplikasi pemilih link tidak bisa dihapus Ada triknya untuk menghapus Pilih aktifkan aplikasi admin perangkat ini Panggil orang tuamu Kamu dan orang tuamu akan memberikan nama perangkat ini bersama-sama Pilih berikutnya yang ada disuruh ke bawah Terus ini ada nama otomatis Kalian bisa custom sendiri Pilih berikutnya yang ada disuruh ke bawah Nah disini aplikasi apa yang tidak ingin kita awasi Tinggal kalian matikan disini Ini ada ranting 16 ini tidak cocok untuk anak-anak Bisa kalian matikan untuk PUBG Mobile Jadi kalau kita matikan Aplikasi itu otomatis Hp anak kalian tidak akan bisa menggunakan aplikasi tersebut Akan dimasuk ke daftar blokir Nah sekarang sudah selesai perangkat Anda terhubung pilih berikutnya Disini untuk hp orang tuanya Ada dua opsi yang bisa kalian gunakan Yang pertama sesuaikan kontrol orang tua Dan gunakan kontrol orang tua secara default Jadi pilih yang ini saja Tidak payah kita custom yang di atas Tapi kalian bisa coba salah satunya Pilih berikutnya Pilih selesai Dan sekarang pilih lanjutkan untuk hp orang tua Dan seperti ini Ini perangkat yang lagi terhubung di akun google yang sebelah kanan Makanya akan tampil sepertinya ada tanda seru Warna putih dan melatar merah Dan disini seperti ini tampilan dari Aplikasi yang ada di hp anak kalian Jadi Sebagai anak ini tidak bisa Tidak semudah Menghapus aplikasi seperti biasa Nah kalau kita coba ingin menghapus Itu tidak akan bisa Ada peringatan disini Jadi bagi orang tua tidak harus khawatir Kalau anda ingin menghapus aplikasi tersebut Menghindari pengawasan Itu tidak mudah Jadi Kita akan lihat menu dari family link Untuk orang tuanya Nah seperti ini beranda dari Family link Orang tua Kalau kalian ingin menambah anak lagi Atau hp anak Pilih akun plus di atas Dan setting seperti tadi Pilih ya disini Kemudian kalau kalian ingin menambah orang tua lagi Pilih yang disudukkan atas ini Jadi sama-sama bisa mengawasi Satu hp yang ini Kemudian menu yang ada di Icon 3 garis yang ada disuduk kiri atas ini Nah seperti ini menunya Ada grup keluarga Pemintaan persetujuan Jadi setiap anak yang ingin membuka aplikasi Harus minta izin dari sini Disini permintaannya semua Biasanya kalau kalian lagi menghapus hp Otomatis akan muncul di layar Kemudian ini berisi kode akses Yang bisa kita gunakan untuk menghapus Akun dari Hp anak Kalau dalam keadaan offline Tidak terhubung ke internet Dan ini setelah notifikasi Jadi untuk menunya bisa kalian lihat Disini ada hp anak kita yang terhubung Yang sudah kita setting tadi Pilih lihat Dan disini menunya Menu pertama ada bagian setelan Bisa kalian pilih disini Nah disini kita bisa mengaktifkan filter dari Aplikasi misalnya Nah kalau aplikasi yang tidak ingin kita Tidak ingin digunakan anak Tidak kalian pilih blocker saja Misalnya seperti ini Matikan Pilih oke Otomatis dia akan masuk di bagian blocker ini Nah Kalau sudah di blocker Dia tidak bisa dibuka Jadi setiap kita memblokir aplikasi dari sini Otomatis yang disini ikut menghilang Jadi kalau kita buka blocker lagi Otomatis yang di hp ini akan muncul kembali Nah bisa kalian lihat Jadi kontrol jarak jauh Asalkan hp anaknya terhubung ke internet Kemudian bisa filter di chrome ini Semua situs yang ingin dibuka itu harus minta izin sama orang tuanya Asalkan kalian pilih yang ini filter ketiga Atau izinkan semua Untuk membuka semua situs Kemudian ada filter di google penelusuran Jadi otomatis aktif untuk mencarai namanya Filter youtube otomatis aktif Dan ini lokasi Lihat lokasi anak anda bisa kalian pilih disini Jadi aktifkan Nah otomatis akan disini Akan di aktifkan Kemudian ada info akun Pengawasan akun Pengawasan akun Ini akun yang kita awasi Kemudian fitur lain Yaitu lokasi Nah bisa kalian lihat disini Lokasinya otomatis bisa Kita lihat Ini bisa kalian gunakan untuk Kalian yang ingin mengawasi anaknya Lagi dimana Kemudian ini aplikasi yang digunakan terakhir Pilih lainnya untuk melihat semua aplikasi 30 hari terakhir 7 hari terakhir Dan kemarin Kemudian ada pemakaian perangkat Pilih siapkan Untuk kalian yang ingin menentukan jadwal Berapa jam HP ini akan digunakan Tinggal aktifkan tombol ini Dan Kalau kita aktifkan mode tidurnya Seperti ini Nah tinggal kita tentukan jam Berarti Antara jam 9 sampai jam 7 pagi HP ini tidak bisa digunakan Artinya akan Mati Atau terkunci Kemudian ini ada aplikasi yang di install Biasanya kalau ingin install satu aplikasi Itu harus minta izin dulu Dari sini HP orang tuanya Ini putar suara Kalau HPnya lagi silent Nanti akan berbunyi Untuk mematikan Tinggal tekan tombol ini dua kali Jadi itu saja Silahkan kalian coba sendiri Di HP masing-masing Semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih telah menonton!